Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung Bagaimana sih naik kereta wisata di Masjid Al-Jabbar Kami buatkan video ini supaya jelas gitu ya Saat ini memang cukup banyak vlog kami yang dibuat Karena untuk menjawab pertanyaan beberapa rekan Atau request dari kolega yang lain Ya nggak apa-apa kami upayakan saja untuk membuat vlog tersebut Supaya bisa menjadi referensi begitu ya Seperti tampak pada video ini Kami naik kereta wisatanya dari area parkir depan Masjid Raya Al-Jabbar Praktis ketika itu kami turun dari mobil Kemudian langsung mencoba untuk naik kereta wisata ini Dari hasil ngobrol-ngobrol dengan abang supir kereta wisata Masjid Al-Jabbar ini Kami memperoleh beberapa informasi Pertama bahwa tadinya kereta wisata ini adalah odong-odong yang beroperasi di seputaran Bandung Setelah Masjid Raya Al-Jabbar diresmikan lalu beroperasi dan ternyata sangat membludak pengunjungnya Terutama dari ibu-ibu pengajian dan keluarganya seperti tampak pada video ini ya Tidak jarang pengunjung harus parkir cukup jauh dari lokasi masjid Sopir odong-odong ketika itu melihat peluang untuk membantu peziarah Untuk bertransportasi dari area parkir ke masjid yang cukup jauh Hiayanya adalah Rp5.000 sekali jalan Bisa juga odong-odongnya ketika itu di charter dua kali bolak-balik gitu ya Setelah selesai dari masjid kemudian balik lagi ke lokasi parkirannya itu Rp10.000 per orang Kemudian waktu berjalan, odong-odong yang beroperasi di sini pun kemudian dikoordinasikan dalam suatu paguyuban lah Hingga bertransformasi menjadi kereta wisata seperti yang kami naiki saat membuat video ini Harga kereta wisata per orang untuk keliling seluruh area masjid Al-Jabbar ketika itu adalah Rp10.000 Sebanding sih menurut kami karena terus terang keliling area masjid Al-Jabbar itu jauh banget loh Terlihat di sini ya lokasi parkir ke masjid itu memang cukup jauh karena area halaman masjid ini kan luas sekali Jadi sangat wajar sih menurut kami mengapa kereta wisata masjid Al-Jabbar ini berkembang karena ya ada demand dan supply Kedua bahwa kereta wisata masjid Al-Jabbar ini tidak mematok minimal pengunjung untuk dapat menggunakan jasa mereka Kami ketika itu datang hanya bertiga ke masjid Al-Jabbar jadi supirnya itu hanya memperoleh Rp30.000 kan ya Praktis dari kami yang bertiga tapi itu tetap diambil gitu Kapasitas kereta wisata ini sendiri besar loh Aslinya sih ada yang dari Suzuki Carry ada yang dari Toyota Kijang gitu Dimodifikasi menjadi kereta wisata kalau kami lihat sih untuk bangku penumpang itu sampai 5 baris Sasisnya itu kayaknya pasti dipanjangin ke belakang gitu ya Kalau 1 baris saja bisa dinaiki oleh 4 orang kan berarti sudah 20 pengunjung itu yang bisa diangkut oleh 1 kereta wisata Kalau misalnya 15 orang saja penumpangnya x 10.000 kan sudah 150.000 sekali putaran gitu ya Sekilas sih terkesan cukup besar tapi harus dimengerti juga bahwa populasi kereta wisata di masjid Al-Jabbar ini kan banyak ada ratusan mungkin ya Kalau dalam 1 hari bisa dapat 4 atau 5 rit ya mungkin sudah bagus juga Ditambah lagi mungkin ada pengeluaran tambahan bagi pemilik kereta wisata dalam hal iuran di Paguyuban atau semacamnya Jadi menurut kami sih kita naik kereta wisata ini sambil diniatkan saja untuk berbagi rizki Karena pemilik dan sopir kereta wisata ini menurut ngobrol-ngobrol kami dengan sopir kereta wisata yang kami tumpangi Itu kebanyakan memang warga lokal Cimencerang dekat area masjid Al-Jabbar ini berdiri Kalau nggak salah sopir kereta wisatanya juga bercerita bahwa dalam tahap konstruksi masjid Al-Jabbar dulu dia ikut membangun jalan lingkar ini Yang saat ini sedang kami lewati dengan kereta wisata Jadi kalau memang benar demikian maka si abang sopirnya itu dulu dia yang membangun jalan ini ikut membangun lah ya Sekarang dia yang menggunakan juga gitu Seperti terlihat pada video ya tadi kami naik kereta wisata ini dari parkiran depan masjid Al-Jabbar Parkiran depan atau sisi lah itu kan di samping timur masjid Keretanya kemudian bergerak ke utara melewati jalan di sisi utara masjid Lalu berbelok lagi ke kiri menyusuri jalan di sisi barat masjid Nah ini kami sedang berada di jalan lingkar sisi baratnya masjid nih Kami datang ke masjid Raya Al-Jabbar saat pembuatan vlog ini sekitar pukul 11 siang menjelang sholat zuhur lah Matahari lagi ada di atas kepala panas banget karena cuaca juga sedang cerah Sangat kami sarankan jika anda datang pada siang hari begini sebelum sholat zuhur membawa payung begitu ya Karena beneran guys disini panas banget Dan kalau bisa jangan lupa bawa minum juga Lumayan bisa sambil minum selama di dalam perjalanan keliling area masjid ini Karena walaupun kereta wisatanya ini terbuka jadi angin bisa masuk ke dalam Tapi secara keseluruhan sih udaranya memang tetap terasa panas ya Karena kereta wisata ini kan tidak dilengkapi AC Waktu terbaik untuk berkunjung ke Masjid Al-Jabbar itu sebenarnya bukan siang Seperti saat kami membuat video ini menjelang sholat zuhur ya Lebih recommended adalah setelah asar jadi menjelang maghrib Selain karena udaranya juga sudah lebih sejuk Juga karena lampu-lampu Masjid Al-Jabbar yang cantik itu mulai dinyalakan Desain pencahayaan dan penerangan di Masjid Al-Jabbar saat malam hari itu memang bagus banget kok Seperti terlihat pada video di sebelah kiri kita melewati deretan bangku-bangku taman Tapi pada siang hari begini sih nggak ada yang duduk disini ya Beda tentunya dengan jika kita tiba disini malam hari Bisa duduk-duduk di bangku ini sambil memandang ke arah Masjid Al-Jabbar yang tentunya sedang cantik bermandikan lampu-lampu Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu Pepohonan yang berada di lapangan ini juga lebih rindang Sehingga lebih sejuk suasananya walaupun di siang hari seperti ini Sementara di sebelah kiri terlihat pada video kita melewati toilet yang terdapat di lapangan ini Agak jauh di sebelah kiri terlihat sebuah instalasi berwarna coklat Ini adalah replika kapal Nabi Nuh Jadi sebagai salah satu sarana dakwah juga ya Untuk mengingatkan umat akan kisah Nabi Nuh dan hikmah yang terkandung di baliknya Kami saat itu meminta sopir kereta wisata untuk parkir sejenak di area parkir belakang Yang berada tak jauh dari replika tulang ikan besar yang menelan Nabi Yunus Itu yang kami tunjuk ya Area parkir belakang ini juga terletak tidak terlalu jauh dari replika Bahtera Nabi Nuh tadi yang sudah kami tunjukkan Jadi bisa menjangkau kedua replika kisah-kisah dalam Al-Quran tadi Dengan hanya sekali parkir di area parkir belakang ini Pada video terlihat saat kami berada di replika tulang ikan besar yang menelan Nabi Yunus Instalasi ini sangat dekat dari area parkir jadi kami ke sini saja Kami akhirnya memang tidak ke instalasi replika perahu Nabi Nuh karena cukup jauh dan panas banget Meskipun pakai payung tapi tetap panas banget guys Sekali lagi replika ini jangan dipandang mirip atau tidak gitu dengan kondisi aslinya ya Perahunya Nabi Nuh seperti apa sih bukan itu Tapi lebih kepada hikmah yang ada di dalamnya Bahwa mematuhi perintah Allah itu pasti akan mendatangkan kebaikan Jadi cukup jelas ya bahwa kita bisa meminta supir kereta wisata untuk parkir beberapa saat Cukup lama ketika itu kami bisa berjalan-jalan mengeksplore seputaran area parkir belakang ini Sementara aktualnya supir kereta wisata kami sih ngopi dari kede yang ada di dekat sana Setelah itu kereta wisata bergerak kembali Menyusuri jalan lingkar ke arah timur Ini artinya kembali ke titik awal saat kami naik kereta wisata tadi ya Di kawasan area parkir sisi timur Masjid Al-Jabbar Di mana kami memarkirkan mobil kami sebelumnya Oke ya di depan sudah terlihat area parkir kendaraan peziarah Sekaligus yang menjadi area mangkalnya kereta wisata Terlihat sudah banyak nih kereta wisata yang antri di sini menunggu penyawanya Sementara kereta wisata kami masih berjalan Kami akan turun di sebelah agak ke depannya Yang berada lebih dekat ke entrance masuk ke masjidnya Sementara pengunjung terlihat terus berdatangan Karena memang sudah kian mendekati waktu azan zuhur Ini adalah entrance menuju bagian dalam Masjid Al-Jabbar Berupa jembatan gitu Diberi nama Jembatan Nabi Musa Terinspirasi dari kisah Nabi Musa ketika membelah Laut Merah gitu ya Membentuk sebuah jalan bagi kaumnya Nabi Musa untuk menghindar dari kejarannya Viraun Disarankan agar kita membawa kantong plastik sendiri gitu ya Untuk menempatkan alas kaki Karena terhitung dari ujung jembatan ini sudah batas suci Di dalam sini terdapat sebuah teras yang luas Keramiknya saat siang bolong gini ya panas Jadi ya kami cepat-cepat saja berjalan di sini Langsung ke arah dalam Untuk udu kami sarankan di dalam saja gitu Walaupun di area teras ini juga terdapat Cungkup-cungkup kecil untuk berwudu Itu yang di depan ya Tapi masalahnya kalau kita wudu di sini Nanti saat jalan untuk masuk ke masjidnya Kaki kita akan panas lagi gitu Tapi ini tetap kami tunjukkan tempat wudu di sini Kalau yang terlihat di video ini adalah Area wudu di dalam masjidnya Di lantai dasar Terlihat luas banget ya Kapasitasnya besar banget Pastinya maksudnya untuk meminimumkan waktu antrian Area wudu ini juga tentunya sejuk ya Tidak panas seperti di Cungkup-cungkup wudu di teras luar tadi Setelah wudu kita naik ke lantai atas Untuk menuju ke area sholatnya Pada prinsipnya wisata religi Seperti ke masjid Al-Jabbar ini Memang mesti disikapi dengan Cukup bijaksana gitu ya Diniatkan untuk ibadah Bahwa kita akan melaksanakan sholat 5 waktu Di masjid Al-Jabbar ini Sedangkan aktivitas wisatanya itu Kita niatkan mengikuti saja Jadi bukan utamanya Mengapresiasi arsitektur masjid yang cantik Tentunya itu tidak terlarang Bahkan jika dikemas dengan bijaksana Itu juga bisa menjadi salah satu sarana dakwah ya Untuk mengajak sesama umat berkunjung ke masjid Membiasakan untuk ke akrab dengan masjid Kemudian mulai sedikit demi sedikit Membiasakan diri untuk beribadah di dalamnya Bentuk masjid Raya Al-Jabbar ini unik ya Seperti setengah bola raksasa Yang berukuran 99 x 99 meter Dengan tinggi 40 meter Sehingga dengan bentuk yang sama dan konsisten ini Dari sisi manapun Membuat arsitektur masjid ini ikonik Dan istimewanya lagi Masjid ini berdiri tanpa satupun kolom penyangga loh Pada video terlihat ada 27 relung Pada dinding-dinding masjid Ini merepresentasikan jumlah kota dan kebupaten di Jawa Barat Oke setelah selesai sholat zuhur Kami keluar dari area masjid Kami keluar masjid dari area sebelah kiri Beranda atau teras depan tadi ya Ini sudah kembali berada di area teras Dimana cukup-cukup untuk wudu tadi berada Seperti terlihat pada video Jalur bagi pejalan kaki adalah yang tampak di depan Dinaungi oleh atap berbentuk kubah-kubah kecil Di dalamnya ternyata cukup banyak yang menggelar piknik dadakan Beberapa juga membawa bekel Jadi dimakan bersama di sini Ya asal tertib dan tidak nyampah saja sih Sepertinya nggak apa-apa ya Oke demikian kurang lebih jalan-jalan kami Ke Masjid Al-Jabbar siang itu Fokus pada aktivitas naik kereta wisata Keliling area Masjid Al-Jabarnya Mudah-mudahan bisa menjadi referensi Tapi sekali lagi ziarah untuk beribadah Sholat lima waktu di Masjid Al-Jabarnya ini Tetap yang utama ya That's all for now Goodbye Bye